Wah, bener juga kata dia. Wow, aku ngantuk banget deh. Bentar, apaan ya ini? Aduh, gak mungkin. Aku wajib datang ke pesta ini. Tapi masa pake kaos gini? Oke, tenangkan diri dan berpikir sebentar. Aku bisa merias wajah pake dua tangan sekaligus. Waktuku jadi kehemat banyak. Au, antiku yang ini susah banget dipakenya. Oh, sisirku rusak lagi. Sekarang pake hak merah cetar ini. Yap, pilihanku tepat. Tapi bajunya pake yang mana dong? Terlalu mewah. Ini terlalu santai. Oh, hei, ini dia yang kucari. Yap, ini gaun terbaikku. Hei, kamu udah siap? Gawat! Gaunmu sama persis kayak aku. Aduh, sekarang gimana dong nih? Kita gak boleh ke pesta kembaran kayak gini. Oh, tunggu ya. Aku baru dapet ide bagus. Aku tahu cara bikin gaunku jadi berbeda. Aku tinggal nyilangin talinya kayak gini. Sekarang aku harus pake gunting andalanku. Bikin celah di kedua sisi. Sempurna! Wow, langsung jadi beda banget nih. Kamu cantik parah hari ini. Wah, lucunya dia. Oh, aku dapet pesan yang manis banget. Astaga, lihat. Kris ngajakin aku kencan. Apa? Cemburu. Tunggu. Lihat nih. Kris juga ngajakin aku. Kok dia gitu sih ke aku? Astaga. Pasti ada kesalahan. Aku tahu kenapa juga dia ngajak kamu kencan. Cuma satu yang boleh macarin dia, oke? Oke. Dan itu aku. Iya. Kita tunggu aja. Aku mau bikin Kris terpukau. Aku juga bisa. Padahal aku mau pake warna lipstick itu. Aw, kasihan. Gak masalah. Aku suka anting ini. Aku sih enggak. Ini lebih berkelas. Kata siapa? Ambil tas, ah. Aku juga. Hmm, yang ini. Seriusan deh. Toh, kelihatan murahan. Jeans ini selalu kelihatan keren. Itu punya aku. Bukan. Lepasin. Aku ngeliat duluan. Cukup. Coba aja. Lihat olahmu. Ambil aja. Semoga beruntung. Tapi, tapi. Aku harus gimana nih? Aku enggak bisa pake ini. Kecuali. Robekannya aku lebarin aja. Lalu masukin tangan di bagian kaki. Lalu kepala lewat robekan ini. Kayak gini. Terus tarik ke bawah. Wah, luar biasa. Saatnya pergi. Gak secepat itu kali. Aku kelihatan cantik, kan? Jujur, aku terkesan. Dah. Minggir. Chris? Dia sama siapa? Wow. Oh, hey. Wah. Mereka kembar. Kita lupain semua ya. Kamu dulu. Aku lagi nungguin Mindy. Oh, itu dia. Pergi dulu ya. Hei, apa kabar? Kita berangkat yuk. Hah? Aku enggak bisa bangun. Aneh. Sebenarnya lebih parah catnya berasa. Tidak. Aku enggak ngelihat tulisannya. Kenapa ini harus terjadi sih? Enggak bisa lepas. Lengket di bangkunya. Itu udah sering terjadi. Aku harus di mana? Eh, aku tadi pakai cat atau lem ya? Ups, santuy aja. Percuma. Aku di sini aja deh. Tunggu. Kali aku bisa bantu. Kirain bakal berhasil. Tarik. Lebih kuat. Ayo dong. Lepas dari bangkunya. Ya. Capek banget. Beneran capek. Emang iya. Eh, kayak apa celanaku? Jujur aja. Buruk kan? Banget. Eh. Kurasa aku bisa betulin. Aku cuma butuh beberapa alat. Aku butuh itu. Aku suka jeans ini. Oke, ayo kita betulin. Percaya aku deh. Akanku semprot jeansnya pakai cat. Dan aku pakai stensil ini. Bakalan keren nih. Kasih lagi di bawah sini. Wah, ini bakal pas banget di sini. Harusnya aku jadi desainer. Bagian belakang beres. Sekarang yang depan. Kertas ini akan ngelindungi kulitmu dari cat. Mestinya kamu bayar aku. Oke, tambah beberapa detail lagi. Cukup. Semua beres. Apa pendapatmu? Wah, fantastis. Sulit dipercaya aku punya jeans unik. Kamu jenius. Itulah bunanya teman. Oke, ayo pergi. Eh, mana catku ya? Pasti di sekitar sini. Yuh, catku gak boleh hilang. Oh-oh, aku bikin kesalahan besar. Tali sepatuku udah keikat rapi. Hmm, permen kareku udah gak ada rasanya nih. Taruh sini aja deh. Oh, ada yang ngecet aku. Ya ampun. Latihan hari ini berat banget. Stop! Aduh, kan aku bilang stop. Kenapa gak dengerin sih? Emang kenapa sih? Apaan sih? Emang ada apa? Hah? Itu permen karet? Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan sih? Sekarang celanaku harus diapain coba? Kamu tahu? Cepat bersihin. Oke. Tapi aku gak tahu cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Uh, nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen dong. Pasti ada cara deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong dong. Tenang, percaya aja dulu. Oke? Kedengarannya emang serem sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah? Ibu juga. Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. Gayamu imut banget. Tihuh, untung solusiku berhasil. Wah, aku butuh tampilan baru. Ini dilepas aja. Gak usah pake kacamata. Aku mau itu. Dan kemejaku harus kubetulin. Hei, Mindy. Aku mau itu, Lily. Nah, pesta bisa dimulai. Oh, ini enak banget sih. Coba aku bisa makan coklat doang seumur hidup. Uh, dan es krim pastinya. Wow, junk food sebanyak ini cuma buat kamu doang. Kamu lagi ngapain? Ini semua isinya cuma gula. Kalau terus makan kayak gini, pipimu bentar lagi bakalan bergelambir seperti ini. Bener juga sih. Tapi emang bakal sampe kayak gitu. Yes, semua coklat favoritku sekarang ada di sini. Uh, aku gak mau sampe gitu. Gak mau. Aku juga harus mulai olahraga. Jauhin celana kayak gini dariku. Pasti ada pakaian olahraga di lemariku ini. Aduh, cuma ini yang ada di lemariku. Terus emangnya kenapa? Nih, lihat dulu. Mana mungkin muat? Bentar deh. Aku yakin ini bisa diakalin biar jadi kayak celanaku. Idemu bagus juga. Taruh celana ini di permukaan yang rata. Abis itu, ambil gunting. Potong kakinya jadi lebih pendek. Gak usah buru-buru supaya potongannya lurus. Kayak gini, potongan rata di kedua kaki. Keren, udah siap buat dipake nih. Wow, hasilnya bagus. Udah gitu imut lagi. Sip kan? Cocok di kamu. Makasih. Yuk kita jogging. Hidup kadang memang merepotkan. Tapi bukan berarti kita gak bisa seru-seruan seputar fashion. Ayo, lompat. Wow, ini lompatan fashion sesungguhnya. Kalau soal berpakaian, gak usah mikirin yang lain. Tampil saja sesukamu. Woi, bagi ceban sini. Kurang. Uh, keren juga gayanya. Aw, mata aku kelilipan. Perih banget. Tas itu jadi milikku. Siap beraksi. Hah. Fiu, udah aman. Kamu yakin? Yap, jangan lihat aku. Dan dapat. Sampai ketemu lagi. Enak aja. Kata siapa? Ya ampun. Aku jatuh. Uh, aku gak kepikiran sampai sini. Oh, maaf. Kamu ngerusak tas baruku. Jangan lapor polisi. Masih ada ya orang kayak gitu. Terus aku harus gimana nih? Lihat semua barangku. Semuanya jadi kotor. Asipku gini banget sih. Eh, ada syaku. Kayaknya masih bagus kondisinya. Aku yakin bisa bikin sesuatu dari sini. Satu simpul di sini. Dan satu lagi di ujung. Sip, aku berhasil bikin kantong kecil. Sekarang ikat kedua ujung ini jadi satu. Simpul ganda yang paling kuat. Jadi deh pegangannya. Udah kayak tas baru kan? Pas banget buat naruh barang sementara. Dan lumayan imut ya kan? Gak bakal kubiarin Jambret merusak hariku. Ah, saatnya pesta besar. Hei, aku bawa hadiah ultah nih. Ya ampun, makasih banyak ya. Sama-sama. Ayo makan. Aku suka hadiah ultah. Favoritku. Apa isinya ya? Wah, menarik. Wow, apaan tuh? Kayaknya selera gayanya payah. Hei, kamu suka? Ini rok kan? Panjang banget. Sebenernya kulot. Aku suka warnanya. Ya ampun, ngeri banget. Eh, tenang. Bisa diakalin kok. Oh, oke. Yuk, dicoba. Oke, saatnya nyelamatin bencana ultah. Ini dia celana longgarnya. Lalu, aku butuh gunting. Potong bagian kakinya. Bagus. Terus, aku lepas lagi aja. Bukan kulot lagi. Pakai dari kepala dong. Lalu bagian kaki ini jadi lengan. Nah, kulotnya jadi baju deh. Hei semua, aku kembali. Wah, luar biasa. Aku gak tau kalo kulot itu sebenernya ke meja. Dasar cowok, iya kan? Perjalanan ini bakal seru. Udah pengen punya kulit coklat nih. Dan aku udah royal beli tiket kelas satu. Daaah. Aku kemas-kemas dulu ya. Ini kubawa semua aja deh. Ah, topi lebarku juga. Hmm, sepatu ini gak bisa dibawa ya. Mustahil. Yang kubutuhin tuh sendal pantai. Hmm, sandalku kemana ya? Ah, tikus. Hancur deh sandalku. Balikin sandalku, pengerak. Aku mirah balik. Ah! Pergi dari sini. Bagus, dia pergi. Eh, tunggu. Ada ide jenius nih. Kupotong aja ujung sepatu karet ini. Ini dia. Langsung terlepas. Terus potong lagi sepanjang ini. Beres. Uh, hasilnya hebat. Jadi punya sandal baru nih. Bagus. Rasain tikus payah. Saatnya ke pantai. Ah, udah pengen santai nih. Aku layak banget dapet ini. Oke, pake baju renang dulu. Ah, aduh baju renangku berantakan. Yah, lupa banget kalo ada coklat disitu. Mustahil bisa dipake sekarang. Aku harus gimana ya? Aku tau solusinya. Oke, aku butuh kain dari topiku. Kayaknya banyak kerjaan nih. Bagus. Ku mulai dengan membalut pinggangku. Ya, hampir kayak rok. Manis. Belum selesai nih. Sisipin di antara dua kaki. Lalu selipin di bawah simpul bikinanku. Terus gulung tepi atas sedikit. Lalu ku jadiin tali di sekeliling punggungku. Nah, kainnya akan tetap di tempat nih. Taraaa! Aku bikin baju renang baru. Akhirnya pake kacamata hitam lagi. Pastiin aku tetap terhidrasi. Wah, baju renang keren. Jangan liatin dia terus dong. Ayo. Menurutku sih, ini emang baju renang bagus. Dan ada minornya asik banget. Hah? Pesta kostum lagi? Kok cepet banget sih? Oke, sampai mana tadi? Sip! Aloha, Betty! Siap ikutan pesta Hawaii? Ya, oke. Apa salahnya? Ayo langsung berangkat. Masa pakaianmu begitu? Ini pesta. Kenapa semua hitam? Terus? Semua yang datang bisa kabur. Pake bunga udah cukup kan? Aloha! Sini-sini! Sini-sini! Pilihannya cuma ini. Sulit ya? Di Hawaii dingin kan? Ya enggak lah. Udah lah, gak usah berangkat. Ngapain pake bunga-bunga? Ya, aku jadi ngerasa bersalah. Bella, halo? Apa? Oke nih, aku senyum. Maaf ya. Aku orangnya gak bisa marah. Kaos pink. Solusinya dari tadi ada di depan kita. Tangkap! Ini? Oke. Palingan juga kebesaran. Tuh kan, ada lubang gede banget lagi. Tenang, gak masalah kok. Punya baju berlubang? Tidak lagi. Setelah dipotong, kita bisa pake ini. Lihat, imut kan? Ambil kain berlebih tadi buat bikin rumbai-rumbai. Bikin aja simpul kayak gini. Taraaa! Wow, hasil akhirnya imut banget. Makasih banyak. Aku emang berbakat banget, kan? Yuk, berangkat. Tarianya kayak gini, bukan sih? Hari cuci-cuci. Untung cucianku gak banyak. Ah, celanaku sayang. Jins kesayanganku nih. Udah, dikit kok cucianku. Mulai. Pasti gak lama, kan? Mungkin 15 menit. Duduk sini aja deh sambil nungguin. Wah, aku belajar banyak hal. Ya, cuma nunggu cucianku beres. Eh, udah selesai. Ntar ku telepon lagi ya. Oke, ini roku. Apa? Apa yang terjadi? Kok kecil gini? Enggak, enggak, enggak. Enggak bener nih. Tolong, jangan jeans favoritku juga. Fiuuuh, kayaknya gak masalah sih. Kucobain aja deh, biar yakin. Ayo, muat dong. Tinggal tarik aja. Hmm, sia-sia deh. Pasti ini juga mengecil. Jeans kesayanganku rusak total. Yang bener aja. Bener-bener merusak hariku. Aku dihianati. Aku kan gak ngapa-ngapain. Kecuali marawatnya. Eh, kayaknya ada yang bisa kulakuin. Hei, aku akan pake ini dengan dibalik. Cukup naikin di kedua kaki. Lalu, tinggal ditarik. Yes, berhasil. Aku ngakalin celana itu. Dadarok, aku gak butuh kamu lagi. Jeans kesayanganku bisa dipake lagi nih. Dan masih sebagus sebelumnya. Akhirnya, hariku bisa kumulai. Tali sepatuku udah keiket rapi. Hmm, permen kareku udah gak ada rasanya nih. Taruh sini aja deh. Oh, ada yang ngecat aku. Ya ampun. Latihan hari ini berat banget. Stop! Aduh, kan aku bilang stop. Kenapa gak dengerin sih? Emang kenapa sih? Apaan sih? Emang ada apa? Hah? Itu permen karet? Aku dudukin permen karet. Kenapa kamu selalu buang permen karet sembarangan sih? Sekarang celanaku harus diapain coba? Kamu tau? Cepet bersihin. Oke. Tapi aku gak tau cara bersihin permen karet ini. Pokoknya hari ini harus bersih. Uh, nyebelin banget. Makanya jangan sembarangan buang permen dong. Pasti ada cara deh. Tunggu bentar. Aku punya gunting. Eh, jangan. Nanti celanaku malah bolong dong. Tenang. Percaya aja dulu. Oke? Kedengerannya emang serem sih. Tapi aku jamin hasilnya pasti bagus. Tinggal potong aja di bagian sini. Dan beres. Bagian yang kena permen karet udah hilang. Nah, pasti hasilnya bagus. Nih, ambil. Coba pake. Hmm, oke. Terus, bagian panjang ini buat apa? Tenang dulu. Coba muter. Nah, sekarang masukin aja. Hah, imut juga. Ah, tapi aku masih belum pake celana. Nih, pinjem jeansku dulu aja. Gayamu imut banget. Yuh, untung solusiku berhasil. Oke sip, kamu boleh masuk. Oh, antriannya masih panjang banget. Semoga majunya gak terlalu lama. Yeay, antriannya maju lagi. Wow, menawan sekali. Silahkan masuk. Ups, sorry. Maaf, gak bisa. Loh kok? Oke, gak apa-apa. Lagian siapa juga yang mau masuk? Padahal kalau mau masuk, kamu tinggal belajar milih baju aja. Emangnya pilihan bajumu bagus? Bajumu aja ngebosenin gitu. Bentar, mungkin aku bisa coba lagi. Maaf, gak bisa. Pasti ada deh cara biar aku bisa masuk ke sana. Rambut digerai dan lepas kaca mata. Coba, coba lagi. Kamu lagi? Enggak, gak bisa. Enggak. Ya ampun, kenapa dia masih ngeyel sih? Gak adil. Dia jahat banget. Mungkin kalau aku pake gunting ini bisa gak ya? Tunggu, mungkin bisa sih. Maaf, Tas. Kamu harus kupotong. Beres. Bagian bawahnya lepas. Sekarang langkah selanjutnya. Tinggal pake kayak tank top. Aku butuh aksesoris lain biar bajuku makin menarik. Antingnya harus cukup nih. Sempurna. Hai, aku harus masuk sekarang nih. Wow, oke. Kamu boleh masuk. Asik. Beneran berhasil kan? Kayaknya ini rumahnya. Ah, pasti itu kurirku. Ini pesanannya, kak. Yes, aku suka dapet paket. Dan ini dari Australia. Tinggal dibuka aja. Ayolah selotip, terbuka dong. Uh, sia-sia. Uh, iya. Pake gunting aja deh. Hah, ini dia. Selotipnya langsung kepotong. Seluruh selotip harus dipotong. Akhirnya kotaknya terbuka. Ah, tidak. Guntingnya nembus mantelku. Duh, mantelku rusak total deh. Ini kesalahan fatal. Ah, mungkin masih ada cara lain. Oke, ku pake aja dan lihat kayak apa. Nah, aku butuh gunting lagi. Ku mulai dari tempat yang kepotong. Nah, kepotong seluruhnya. Dan bagian bawahnya ku jadiin rok. Kancingnya menahan rok tetap di tempat. Ini dia. Punya jaket kecil dan rok nih. Wah, keren. Harus difoto nih. Aku bakal dapet banyak like. Ya, foto ini pasti kuunggah dong. Ah, semoga dia suka. Betul. Menurutnya ini keren. Yes. Oh, ini enak banget sih. Coba aku bisa makan coklat doang seumur hidup. Uh, dan es krim pastinya. Wow, junk food sebanyak ini cuma buat kamu doang. Kamu lagi ngapain? Ini semua isinya cuma gula. Kalau terus makan kayak gini, pipimu bentar lagi bakalan bergelambir seperti ini. Bener juga sih. Tapi emang bakal sampai kayak gitu. Yes, semua coklat favoritku sekarang ada di sini. Uh, aku gak mau sampai gitu. Gak mau. Aku juga harus mulai olahraga. Jauhin celana kayak gini dariku. Pasti ada pakaian olahraga di lemariku ini. Aduh, cuma ini yang ada di lemariku. Terus emangnya kenapa? Nih, lihat dulu. Mana mungkin muat? Bentar deh. Aku yakin ini bisa diakalin biar jadi kayak celanaku. Idemu bagus juga. Taruh celana ini di permukaan yang rata. Abis itu, ambil gunting. Potong kakinya jadi lebih pendek. Gak usah buru-buru supaya potongannya lurus. Kayak gini, potongan rata di kedua kaki. Keren, udah siap buat dipakai nih. Wow, hasilnya bagus. Udah gitu imut lagi. Sip kan? Cocok di kamu. Makasih. Yuk kita jogging. Suaranya kok serem ya? Cukup sampai di sini. Kamu, kamu jahat. Sampai jumpa selanjutnya. Emma? Semoga aku gak muntah. Aku datang. Kompetisinya sengit ya? Aku harus bikin dia keluar dari sini. Aku cuma mau minum kopi kok. Ups, cerobohnya aku. Hei! Yang bener aja. Duh, aku minta maaf banget ya. Masa aku masuk kayak gini? Sweaterku udah gak bisa dipakai. Uh, sekarang gayaku jadi gak menarik. Kecuali ada yang sedikit aku ubah. Bentar, aku mikir dulu. Aku bisa pakai tali ini buat ngedesain ulang bajuku. Gimana? Jadi jauh berbeda, kan? Untung otaku super kreatif. Wow, kamu beli itu di mana? Bajunya lebih imut daripada bajuku. Gawat! Ah, aku gak mau jadi model lagi. Tarik nafas dalam. Semoga berhasil. Huh, sok baik. Hei, di dalam kenapa tuh? Aku harus denger dari deket. Dia diterima. Ah! Castingnya sudah resmi ditutup. Kamu mau ngapain? Kalau jadi kamu, aku bakal langsung pulang. Hah? Aku ditolak itu aja. Ih! Uh, gak suka banget jarum rajut ini. Tapi ngabisin waktu sama cucu itu enak. Astaga, apa ini? Beres. Bagus banget. Sayang. Oh, sayang. Ini untukmu. Hah? Nenek bikin sweater untukku. Makasih. Ini dia. Wah, berat banget. Nah, gimana menurutmu? Makasih. Ini, hmm, bagus. Kalau aku pake ke sekolah, bakal diketawain, dek. Mati gaya. Hah? Kedombrongan tuh, bu. Cupu. Uh, mustahil. Aku gak mau itu. Nek. Eh, nenek tidur. Yah, harus diapain sweater ini? Tunggu. Aku ada ide keren. Saatnya trik pakaian epic. Sweater ini harus kubikin keren. Nah, aku jadiin atasan aja. Oke, udah keren banget nih. Tapi lengannya harus disiasatin. Hei, aku jadiin ikat pinggang aja deh. Ikat aja kayak gini. Selipin ujungnya yang lebih. Biar gak kelihatan. Beres. Sweater yang kebesaran jadi gaun sweater. Ow, nenek manis banget. Jangan sampe nenek bangun. Dia butuh tidur. Dia baik banget sama aku. Coba aja siapa yang berani ngetawain aku. Wah, gaunmu keren banget. Makasih. Bikinan nenekku nih. Wah, foto-fotonya keren banget. Aku juga bisa begitu. Seberapa sulit sih foto selfie. Muncinnya adalah angle. Mantap. Ayo sis. Coba cek dulu. Seriusan? Kok gini? Oke, ternyata selfie gak gampang. Andai punya gaya baru. Tunggu. Aku punya ide. Bisa pakai gelang. Taruh di dalam atasan. Lalu bungkus dan gunakan karet gelang untuk mengencangkan. Teruskan mengelilingi pinggang. Menambah detail di atasan. Jadi gak ngebosen nih deh. Dan jadi atasan crop top. Wow, suka banget. Tapi rambutku masih harus ditata. Tapi gimana? Hmm. Kayaknya aku tahu. Bunga ini cantik banget. Bisa jadi aksesoris rambut sempurna. Langsung aja. Berasa cantik. Alam pasti bangga nih. Dan make upku. Wow. Waktunya selfie. Nah, gitu dong. Rasanya ini udah keren. Wah. Mempesona. Mestinya aku bisa jalan di catwalk. Waktunya pakai baju olahraga. Udah gak sabar mau latihan? Harus segera ganti. Gak bisa kan olahraga pakai ini? Aku suka sepatu ini. Warnanya meriah. Ini baju olahragaku. Nyaman banget. Jadi kamu harus tampak keren saat di gym. Oke, mana atasannya? Ah, itu dia. Tunggu. Kok bau sih? Kukira udah dicuci. Dari nodanya kelihatan belum dicuci. Ih, jorok. Gak bisa pakai ini. Wah, mungkin ada kaos nganggur di sini. Hei, apa yang gantung di situ? Tunggu dulu. Aku punya ide. Yes, ini bisa berhasil. Oce. Semoga mereka oke. Ini memang keadaan darurat. Taruh celana dalam di atas permukaan rata. Aku butuh gunting. Gunakan gunting untuk memotong bagian tengah celana dalam. Sepertinya bagus. Aku coba dulu. Jadi atasan olahraga lucu. Eh, tolong. Shh, Ashley. Di sini. Ashley. Hah, ada apa? Ini agak memalukan. Aku kehilangan celana dalam. Kamu kira-kira lihat gak? Eh, enggak. Gak lihat celana dalam di sini. Hmm, kayaknya pernah lihat. Rasanya kenal banget. Apa itu? Eh, gak mungkin. Semoga ketemu ya. Trims, please jangan lihat ke arah sini. Makasih diingetin. Ah, stretchingnya lumayan. Senang bisa ngobrol. Dan makan kue. Wah, lihat dia deh. Dia modis banget. Aku suka tasnya. Tas paling lucu. Wow, beneran. Aku pengen punya tas kayak gitu. Jadi aku ngobrol sama Kevin dan dia genit banget deh. Eh, Ashley. Ada apa? Kamu gak apa-apa. Ashley, bangun. Kamu kenapa sih? Lihat tas itu. Mirip jantung hati. Aku mau. Oh, tentu. Kalau kamu mau, pasti dapat. Itu gunanya punya teman. Tunggu sebentar ya. Bersikap normal aja. Aku coba pendekatan langsung. Permisi. Pesan air mineral dan pizza margarita. Oh, kukira kamu pelayannya. Bukan. Hei, apa tuh di situ? Hah? Enggak lihat apa-apa. Dah. Trik sempurna. Waduh, gawat. Berhenti. Kamu ditahan untuk waktu yang lama. Astaga, aku gak mau jadi tahanan. Tapi aku bisa apa? Aku harus dapat ide. Dengan cepat. Tas yang cantik. Dia mulai gila. Hmm, tunggu dulu. Hmm, kopinya enak. Aku butuh asupan kafein dan kain wall dari sweater kamu. Ini cocok banget. Agak dingin ya di sini. Loh, tadi kan aku pakai sweater. Perlu beberapa benda lain. Coba lihat. Oh, ini bisa banget. Cus. Kayaknya semua udah lengkap. Taruh jaring plastik di meja yang rata. Ambil gunting juga. Mulai menggunting plastiknya. Buang bagian yang panjang dari sisinya seperti ini. Lalu gunting kedua sudutnya. Guntingnya diagonal. Bentuk yang kuinginkan. Dan perlu penjepit. Kupu-kupu ini jadi penjepitnya. Taruh di atas plastik. Posisinya pas banget. Pastikan terpasang rapi dan kencang. Oke, langkah selanjutnya. Aku punya benang plastik besar. Pakai wall sebagai pengganti benang. Rajut wallnya ke dalam lubang plastik. Cukup mudah kan? Cuma perlu kasih jarak. Rajut sepanjang jaring. Pastikan tak ada lubang terlewat. Bikin rileks lho. Semua harus tertutup. Kaitkan rantainya ke plastik. Dan rajut wallnya di lubang rantai. Kalau udah sampai ujungnya, tinggal tarik wallnya. Aku punya dua potong plastik kecil. Pasangkan di sisi rangkanya. Dan jahit deh. Lipat rangka hingga tampak seperti tas. Dan tambahkan rantainya. Tampak keren. Tutup lidah tasnya. Dan kunci deh. Semoga Ashley suka. Lembut banget. Hei Ashley. Wow, buat aku. Suka banget. Tas yang ku impi-impikan. Hah? Kok mirip tasku? Kirain cuma aku yang punya. Nye-nye. Aku jatuh cinta. Senangnya kelas selesai. Panas juga di sini. Pakai hoodie pilihan yang salah. Harus aku buka. Mendingan. Terasa lebih sejuk. Taruh dalam tas. Gak muat. Kebanyakan buku. Oke, ditenteng aja deh. Ya ampun. Yang bener deh. Ini mulai ngeselin. Gak apa. Ambil nafas. Aku tahu caranya. Diikat aja di pinggangku. Lihat. Gak ribet kan? Malah jadi keren. Oke, ambil tas dan cus. Aku gak mau telat ke kelas selanjutnya. Oh. Wow. Sakit banget. Hei. Kamu malaikat ya? Sayangnya bukan. Ngapain rebahan di lantai? Ayo ku bantu berdiri. Trims. Kamu kenapa? Keserimpet hoodie nih. Kuikat di pinggang terus melorot. Yah, pernah kejadian pada aku juga. Tapi aku punya triknya. Sini ku tunjukin. Pakai menyilang di badanmu. Dan ikat tangannya kayak gini. Tarik yang kencang lalu lipat kayak gini. Supaya gak melorot lagi. Dan tampak keren. Wah, mantep banget. Beneran keren. Iya kan? Yakin gak melorot. Sebentar, aku tes dulu. Hei, kencang juga. Wow, mengagumkan. Ini mengubah hidupku. Yuk masuk ke kelas. Semua orang suka hari yang hangat dan cerah di pantai, kan? Kamu gak perlu balon air buat nyengerin badan. Kiat pantai yang keren ini bakal bikin kamu bisa rileks dan berjemur. Hari yang indah. Cuaca cerah, aku senang. Rambutku bagus. Waktunya sampai di pinggir kolam. Mudah-mudahan orang-orang ngelihat rambutku yang bagus. Hah, gak bisa saat aku yang jaga. Kamu harus pake topi renang. Nih. Tapi rambutku bagus banget. Dan topi ini jelek. Ketat banget. Jangan ribet deh. Pake aja. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Hah, bayaranku terlalu kecil buat ini. Oke, oke. Sini aku bantu. Mana sini? Nih, lihat. Aku masukin topinya ke air dulu. Kayaknya cukup. Sekarang aku pegang di atas rambutmu yang bagus itu. Dan lepasin. Dingin banget. Kenapa kamu? Udah kepasang. Udah kepasang. Keren banget. Makasih. Aku cuma melakukan tugasku. Awas! Oh, silau banget. Aku harus ngelindungin mataku. Handuk? Enggak. Kacamata hitam? Apa lagi ya? Oh, kacamata hitam. Susah banget ngelihatnya. Hah? Ini cuma bingkainya. Dimana lensanya? Awas. Lihat dia. Hmm. Kacamata hitamnya bagus banget. Kayaknya aku punya ide. Oh, hai. Kayaknya kacamatamu kotor. Tapi enggak. Bersih kok. Ini aku balikin. Eh, gagal. Hampir aja. Apaan tuh? Matras yoga itu bisa berguna. Aku cuma butuh potongan kecil. Kayaknya ini kompensasi yang adil. Potong matrasnya kayak gini. Tambahkan dua lubang di kedua sisi. Masukin gagang kacamata hitam lewat lubang tadi. Pelindung matahari buatanku. Yuk dicoba. Aku bisa lihat. Ini jauh lebih baik. Ayo, nanti kamu telat. Enggak mau sekolah. Ayo, kamu manis deh. Jangan gitu dong. Malu-maluin. Enggak. Enggak mau, Scar. Supaya enggak pilat. Ini berlebihan deh. Semua udah siap. Sampai nanti. Sampai nanti. Eh, mataharinya strong banget. Enggak perlu ini. Udah keringetan gini. Mindy mikir apa sih? Hai, Sunny. Tahu enggak apa yang terjadi? Gimana kalau belanja dulu? Hah? Itu kan. Itu scarf-nya Wendy. Dia pasti kedinginan. Wajahku enggak terasa. Jangan sampai terjadi. Aku segera ke sana. Kamu di sini. Tenang. Ini akan menghangatkanmu. Kamu kenal dia. Hampir aja. Jangan dilepas lagi ya. Kamu kenapa sih? Kamu kelihatan aneh deh. Ini sih malu-maluin. Sepatu yang mana ya? Yang ini cocok banget sama bajuku. Pantes banget. Ambil tas dan siap berangkat. Kejutan. Berapa lama ngumpet di situ? Pakai baju apa tuh? Cuma mau nongkrong sama teman. Malam cewek-cewek gitu deh. Dan pakai baju itu? Enggak bisa. Emang kenapa sih? Kamu enggak pakai kaos kaki. Apa? Enggak. Pakai. Kenapa gagalin yang seru-seru sih? Nah, kelihatan bodis kan? Wendy, tunggu. Oh, itu Lily dan Mandy. Mereka enggak boleh lihat ini. Harus dilepas. Pas banget ada tong sampah di sini. Hei, sampai juga. Ayo. Wendy, tunggu. Hah? Enggak mungkin. Dia lepasin kaos kakinya. Harus setelap hangat. Oh, kasihan. Minggir, permisi. Kamu ngapain di sini? Bikin kacau acaraku aja. Agak aneh. Ih, aku pakein. Kakimu harus terasa nyaman. Kukisnya boleh untuk kamu. Apa yang terjadi? Lihat kaos kakinya. Dia orangnya serius. Kukis? Ya, bolehlah. Harus mengendap. Ada pesta malam dan Bindi enggak boleh tahu. Cukup lancar. Berhasil. Astaga. Hai, mau pergi ya? Cuma tugas astronomi aja. Malam ini dingin lho. Gak apa-apa kok. Beneran. Nih, biar tetap hangat. Aku rajut sendiri. Tentunya. Pas untuk kamu. Cukup. Aku gak perlu topi, kaos kaki, atau scarf. Bukan anak kecil. Wah, kejatuhan topi. Buat kamu aja. Aku mau pergi aja. Gak perlu marah-marah gitu deh. Yah, dia mewek lagi. Jadi gak enak. Oke, maafin ya. Gak maksud marah. Ah, kamu gak serius. Wah, nyaman juga. Aku jadi keren, kan? Gak bisa diminta lagi. Tunggu. Maksudku kan baik. Aku tahu harus apa. Potong lengan dari hoodie ini. Lalu ikat ujungnya. Seperti ini. Jadi topi buatan tangan. Ini untuk kamu. Kita jadi kembaran dengan topi matching. Yang benar. Aku pergi dulu ya. Metesta. Dia baik sebenarnya. Hmm, katanya dia bakal nunggu disini. Dimana dia? Oh, hai. Sayang, aku datang. Wah, aku jatuh. Tidak. Sakit banget. Rasa pasir gak enak. Penampilanku gimana nih? Kelihatannya sakit ya? Tapi lucu. Udah ah, aku mau pulang aja. Tapi sini dulu. Sandal kamu ketinggalan. Hmm, rusak. Mungkin bisa aku perbaiki. Masukin talinya ke lubang. Terus ambil kaleng soda dan cabut bagian cincinnya. Pasang kayak gini. Terus tarik kencang. Kayak baru lagi. Bisa-bisanya dia ngetawain aku. Tega banget. Parah. Sandalku rusak. Hari ini nyebelin banget. Kamu disini. Aku punya sesuatu nih. Lihat, udah aku benerin. Sini aku bantu pakaikan. Ini romantis banget. Kayak dongeng. Kamu cantik kok. Meskipun ada pasir di rambutmu. Kata-kata kamu manis banget. Hei, itu hiu bukan? Satu menit dua puluh detik. Itu rekor baru buat nahan nafas. Gimana? Bagus. Aku mau ambil foto buat Instagram. Coba pose yang dramatis. Iya, kayak gitu. Bagus. Keren. Aiks, kayaknya kamu gak terlalu fotogenik. Apa? Turun sedikit. Coba sudut lain. Oke, kayaknya bakal berhasil. Hati-hati. Oh, sekarang ponselku basah. Tiup biar kering. Aku gak mau ponselku sampai rusak. Mikir. Tunggu. Minuman ini ngasih aku ide. Aku taruh gelas kosong di kolam. Masukin ponselku ke gelas. Terus masukin sedikit ke air. Aku punya kamera bawah air dan ponselku gak basah. Hasilnya bagus banget. Wah, aku kelihatan keren. Fiu, hari yang indah. Wah, ntar dulu. Aku periksa dulu. Sepatunya menarik. Kamu gak boleh masuk. Yang bener aja. Lihat pengumuman. Dilarang pake sepatu. Oh, oke. Wah, sepatu crocsnya banyak. Gimana biar gak ketuker ya? Bisa dicuri orang nih. Ini gak boleh terjadi. Pasti ada jalan keluarnya. Pop, pop. Serunya. Wah, bisa berguna tuh. Aku minta aja. Ups, sorry. Ambil nih. Wah, soda. Makasih. Masama, ini yang kubutuhkan. Agar sepatuku lain, mulai dengan memotong gelembung popit. Ini akan ngasih warna. Terus kutaruh di sepatuku. Pake lem biar nempel. Warnanya akan kucampur biar ceria. Hampir jadi. Wah, sandal kustom. Aku jadi tahu mana sepatuku. Yang lain membosankan. Oke, aku boleh masuk. Selamat bersenang-senang. Saatnya rileks. Aku harus pulang nih. Tinggal ambil sepatuku. Hah? Mana ya? Ada yang nyuri. Pop, pop, pop. Sepatunya keren, tapi agak bau. Oh, hey. Pop, pop. Oh, manisnya. Kita semua ingin tampil keren. Walau tak selalu bisa pergi belanja, tapi kami punya kiat cerdas ini yang akan membantumu mengubah pakaianmu. Kiat pakaian mana yang jadi favoritmu? Beritahu kami di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini dengan temanmu dan subscribe channel kami untuk menonton lebih banyak video seru seperti ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.